Begini, menurut saya Presiden Jokowi ini dengan menyatakan, sekali lagi ya, saya itu bersuara disini karena kejadian Halim kemarin dan saya tidak terima TNI dijuat jadi latar belakang seperti itu. Apakah beliau sudah izin kepada para perwira itu manusia, bukan pahcagan gitu, bahwa dia akan menyatakan hal yang akan menghujudkan seluruh masyarakat Indonesia, bahwa dia boleh berpolitik. Saya gak akan masuk ke undang-undang ya, pasal 299 lah, 288, 218, 318, apapun pasal itu saya bukan ahli hukum. Tapi tadi yang disampaikan Mbak Bibir itu jelas, baca pasal itu, kayak baca Quran, gak boleh cuma satu ayat, baca urutannya dari atas sampai ke bawah, jadi tau konteks. Nah menurut saya, beliau telah melanggar apa yang saya khawatirkan sejak awal, waktu melabrak MK itu, saya sudah bilang Presiden tolong cuti. Karena akan susah menempatkan dia sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, karena kita ini presidensil, lain kalau kita parlementer. Kalau parlementer itu ada Kaisar Raja, ada Perdana Menteri, makanya Kaisar Raja itu hanya terima yang non-politik, yang politiknya dijaga oleh Perdana Menteri. Tapi di presidensil, seorang presiden itu memegang dua-duanya, sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara. Apa yang menjadi tolak ukurnya, dia menjadi presiden yang benar? Fatsun politik, etika politik. Sekarang beretika enggak? Kan itu yang mengukur kita, jiwa kita, gak bisa diatur segitu rigidnya gitu loh. Makanya etika politik itu menjadi sangat penting, dan itu kenapa kata-kata saya dari awal, Fatsun politik, saya dosen politik kok, gitu kan. Jadi, presiden ini sekarang, dia lupa, ada etika politik yang dilanggar. Dan ketika etika politik yang dilanggar, itu menjadi hukum terberat. Dalam sebuah sistem demokrasi, ya kan, high-trition-nya itu adalah melanggar politik, dan kemudian berakibat terancamnya negara, dan terancamnya demokrasi, saya udah gak bicara soal pemilu sampai menang deh. Tapi negara kita sedang dalam ancaman besar, ketika seorang presiden tidak bisa membedakan antara variable kali konstanta. Kan kita ngomong agak canggih nih, emang Gibrang bisa ngomong agak canggih, gue juga bisa. Jadi variable kali konstanta itu dia fungsi, tapi kalau variable kali konstanta jadi fungsi, bahkan dia jadi disfungsi, gitu loh. Nah, presiden hari ini sedang menjadi disfungsi, karena dia gak bisa membedakan tadi. Seperti kawan-kawan yang sangat nyatakan, kapan dia sedang menjadi kepala pemerintahan, kepala negara, dan kepala rumah tangga alias bapaknya Gibrang. Gambarnya menunjukkan beliau, seolah-olah memberikan pesan kepada masyarakat di luar sana, TNI di sebelah belakang saya, lihat, tutup perguruan semua, di kanan saya menteri pertahanan, di kiri saya ada panglima TNI, ada para kepala staff. Pernah gak beliau tanya, kepala staff apa rasanya, berkenan gak dijadikan ke sana kan gak juga?